Intro Event bergengsi F1H2O Powerboat Danau Toba di Kota Baligi, Kabupaten Toba sudah mulai digelar. Pada Sabtu 25 Februari 2023, kegiatan free practice atau latihan bebas terakhir para pebalap yang dilakukan untuk menjajah lintasa. Amatan Tribun Medan, keseruan ajang latihan balap air bergengsi ini turut disaksikan oleh masyarakat dan pengunjung dari belakang rumah para warga di sekitar areal balap. Tepatnya di wilayah Pelabuhan Mulia Raja Baligi. Tampak para warga menyaksikan langsung latihan bebas pebalap yang bakal beraksi pada hari puncak Minggu 26 Februari 2023. Selain orang dewasa, anak-anak juga tampak menonton pebalap beradu kebut di atas air Danau Toba. Para warga juga menonton di tenda-tenda yang sudah disiapkan oleh masyarakat setempat. Terlihat para pebalap pemacu perahu mereka melewati batas-batas lintasan yang sudah disiapkan dengan balon berukuran besar. Latihan ini merupakan persiapan akhir sebelum melakoni sesi kualifikasi pada Sabtu 25 Februari 2023 sore nanti. Sebelumnya, PGS SVP Korsak In Journey Nugda menyebut para pembalap nantinya bakal melahap lintasan sepanjang 2,2 km yang memakan waktu sekitar 40-an menit serta dengan kecepatan maksimum 250 km per jam di areal Danau Toba. 20 pebalap dari 10 negara akan menjajal Danau Toba di balapan perahu F1H2O. Seluruh pebalap pun juga sudah mulai sesi latihan bebas sejak Jumat 24 Februari 2023 di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Kabupaten Toba. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.